hai hai hello and welcome everyone balik lagi barang gue Iqbal berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari let's go langsung to the point aja kita kedatangan barang dari NC strip 1 memory heatsink bentukannya kayak gini nah ini memori yang udah jadinya fungsinya kenapa fungsinya jika teman-teman masih punya memori atau modul RAM yang masih telanjang kayak gini masih telanjang kayak gini teman-teman bisa upgrade memori nya dengan menggunakan heatsink sekaligus nambah modul RGB di atasnya nah ini nama produknya Jonesbo atau ya Jonesbo memory heatsink with RGB LED ya untuk penggunaannya nanti sangat simpel siapkan memori RAM atau memori RAM stick teman-teman yang masih telanjang nah sekarang kita unboxing aja isi kotak dari si eh Jonesbo memory heatsink ini ya Hai kayak di dalam kotak penjualnya disertakan juga eh buku guide kayak gini ya untuk cara pasang si memorinya bisa untuk memori yang eh pendek atau memori yang normal kurang lebih kayak gitu lah ya si penggunaannya jadi bisa buat semua jenis memori RAM stick ya Oke jika kita lihat dari buku panduan di sini kita mendapatkan dua heatsink dua heatsink eh maaf dua termapad ya dua termapad ini fungsinya adalah untuk nah ini langsung nge-direct kontak ke si chip dari memori RAM nya ya kenapa dua untuk di depan dan juga di belakang kalau teman-teman si memori RAM sticknya yang dua ya si chipnya nah kanan kiri atau depan belakang lalu disini disebutkan ada evaporon atau apalah ya nah intinya gini kalau teman-teman si memori RAM sticknya cuman satu side si chipnya berarti chip ini kosong ya teman-teman bisa cuman menggunakan si eva apa ini teh evaporon di sini ya jangan menggunakan heatsink eh jangan menggunakan apa ini teh termapad ya jadi cukup dengan ini kenapa harus pakai kayak gini nah biar besaran si memori nya ini jadi masuk ya jadi ngalonggar dan untuk controller RGB nya sebenarnya bukan RGB juga sih eh Oh RGB maaf RGB itu dituliskan RGB cuma nah itu nggak bisa dikontrol lewat motherboard yang penting ada powernya aja nih power masuk ke soket motherboard atau ke langsung dari PSU nya ya tiga pin kayak gini nih tuh nah kalau kita tidak bisa dipasangkan heatsink jadi si memori nya bakalan longgar ya pas masuknya itu longgar oke sekarang kita pasang dulu heatsink kayaknya ya Oh ya lupa di paket tonjolnya juga sudah disediakan satu screw atau baut ya yang kalau-kalau hilang dan ini kunci L yang langsung bisa buka si memori ini ya si heatsink nya dibuka dulu nanti kita pasangkan ini sudah komplit jadi tinggal pakai aja harganya sendiri Rp150.000 satu heatsink kayak gini sekarang kita pasang dulu termapad nya nah kurang lebih kayak gini jadi si chip memori itu kita lapisi dengan termapad ya supaya nanti langsung si panasnya itu tekan kita transfer ke termapad dan langsung ke transfer juga ke heatsink by the way ngomongin masalah heatsink nya sendiri ini cukup solid ya ini mirip ini mirip modul-modul RAM merk-merk yang terkenal ya bentuknya juga tuh temen-temen mengingatkan pada memori RAM stick RGB apa gitu ini bener-bener solid ya oke sekarang kita pasang di sebelah side sebelahnya lagi oke nah sekarang kita sudah punya dua channel memory kit yang sudah RGB dan sudah pasang heatsink ini cocok banget ya putih-putih sama si casing cube gamingnya dan juga nanti kita ganti IO watercalling ya namun saya sebelum itu kita pasang dulu nih si memory RAM nya kesini dan berikut adalah hasilnya eh jadi modul si lampu nyalanya itu acak ya acak random kadang ganti-ganti warna kadang juga strobing wave nah jadi keren kan ya padahal memory RAM nya tadi bisa dilihatkan sebelumnya ini cocok parah sih sama casing cube gaming warna putih buat temen-temen yang pusing cari mode RAM warna putih bisa bisa ambil bisa ambil model kit RAM heatsink plus thermal pad plus lampu RGB dari Jones Bro ini jadi saya rasa cukup untuk video kita kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini saya punya Pabla belum ayam Putra N si ya sampai jumpa di video kita selanjutnya hai hai hai